Hai guys, balik lagi di Yums Aquatic Hari ini aku mau nge-spill hasil progresan Naikin warna di ikan-ikan maru ys aku Jadi waktu itu kan aku udah ngasih tau ya Aku mau nge-treatment ikan-ikan gacukku Untuk kontes cana klasik ya Nah, langsung aja tanpa babi bu Kita langsung nge-spill, cek spill ikannya Nah, jadi disini ya nih ikan-ikannya Ini tuh aku progres maru varian yellow gengs Semua nih untuk yang di rak-rak yang atas nih Nah, sebenernya kalau misalnya kalian mau progres Warna itu gampang-gampang susah ya gengs Ini bisa kalian lihat Warnanya itu kuningnya udah yang kuning-kuning oran gitu Dimana kalau misalnya warna oran itu Itu tuh warna, kalau kita ngomong di bahasa kontesan ya Ini warna kuning maksimalnya di maru varian yellow gitu Jadi kalau bisa kalian nge-progres itu sampai seoran mungkin Itu ngeri banget ya Terutama kayak misalnya kita mau main di kontes klasik Kita kan tanpa penilaian bunga Jadi memang yang dicari itu yang oranenya Dan bersimet tetep lah ya masuk lah ya Nah, ini aku spill Treatment aku kayak gimana Sampai bisa dapetin warna yang seoran kayak gini Jadi ini sama ya Waktu itu aku bilang Kalau misalnya kalian mau treatment ikan seoran-oran kayak gini nih Kita mau up-in warnanya Kita harus pakai ketapang nih gengs Itu aku rasa wajib banget sih Karena ketapang sendiri kan punya fungsi untuk Ya satu, dia itu bikin nyaman ikan Karena kalau misalnya ikan nggak nyaman Dia juga nggak bisa berprogres maksimal gitu Terus yang kedua di ketapang sendiri itu kita bisa membuat si ikan itu mutasi pada warna itu lebih cepat Jadi kita membantu mutasi warna ikan ini tuh makin cepat kayak gitu Nah, contohnya kayak gini Ini yang di bawah masih ada yang aku progress juga Untuk ketapangnya tuh kalau bisa ya Kalian pakainya tuh harus yang sepekat mungkin Tuh, cuma memang kadang itu aku progress di ikan-ikan aku Ada yang nggak terlalu aku pekatin Kalau bisa tuh kalian pakainya tuh bener-bener yang pekat Sampai nggak kelihatan gitu ikannya Nah, cuma ini ada plus minusnya sih Kalau misalnya sampai yang sepekat banget Kadang ikan itu nggak ngelihat tangan kita Sedangkan kayak aku kan pinginnya sambil aku lihat juga Jadi kalau bisa itu sambil aku progress mentalnya kayak gitu Nah, itu satu ya penggunaan ketapang Terus yang kedua ini aku ngomongin dari pakan Nah, pakannya tuh ikan-ikanku setiap hari makan ya Aku selalu bilang kalau ikanku tuh setiap hari makan Jadi makan tuh untuk yang progress yang warna ini Sehari dia makan dua kali Jadi pagi sama sore-sore mau ke maghrib gitu lah makannya Nah, pakannya itu aku pakai dua Jadi pakannya tuh kita nggak bisa sembarangan nih gengs Karena kalau mau naikin warna ya harus pakan yang ada warnanya Kebetulan aku cuma progress itu menggunakan pakan-pakan kering aja Jadi aku no udang sama sekali ya Untuk apa namanya udang basah, udang hidup itu tau nggak pakai sama sekali Karena memang aku mau nyoba progress itu di pakan kering aja itu kayak gimana Hasilnya tuh kayak gini, kalian bisa lihat Orang-orangnya tuh kayak gitu Pakannya tuh aku kasih pelet PPKM Nah, yang kayak pas itu aku bilang pelet PPKM itu bisa untuk menaikkan warnanya Terus sama selingannya itu aku kasih pakan udang warna Jadi ini tuh udang kering ya gengs Nah, itu kalian bisa seling-selingin Kadang itu aku ngasihnya bisa kayak sehari ini dikasih makan pelet Sehari kemudian kasih udang Atau bisa kalian mix Jadi kayak paginya itu pelet, sorenya udang Kayak gitu sih, pokoknya kalian mix-mix kayak gitu Nah, kenapa aku nggak pakai udang sama sekali? Karena memang aku lagi nyoba penggunaan pakan yang berwarna Yang mengandung warna itu seberapa maksimal sih di ikan Terutama di pakan yang aku pakai tersebut ya Karena kita memang tahu sih kalau misalnya pakai udang Memang bisa untuk menaikkan warna si ikan gitu kan Nah, itu pakannya kayak gitu Terus, apalagi ya? Ah, nih penggunaan substrat nih gengs Nah, ini kan sebenarnya banyak banget teman-teman yang tanya Kayak, Kak, kalau misalnya kita mau naikin warna Wajib nggak sih kita pakai substrat warna hitam gitu Atau merah Nah, kalau di aku Itu aku sebenarnya tergantung ya Kebutuhan sama si ikannya Nah, kebetulan kalau di sini aku mau naikin warnanya Memang aku pakai substrat ini Substrat merah Jadi, aku nggak pakai substrat hitam gengs Cuma memang ini backgroundnya ini aku kasih hitam-hitam Karena sebenarnya kan kalau misalnya progress ya Treatment yang aku bilang tadi itu Kayak pakai ketapang, pakan warna Itu memang untuk menaikkan warnanya aja Tapi karena ini untuk gajuk-gajuk kontesku klasik Memang aku bisa kalian lihat ya di sini Warna itu memang orange-orange banget Tapi untuk barnya dia itu nggak yang terlalu hitam gitu Nah, kalau kayak gini dia kan memang lebih pekat ya Karena memang mentalnya itu udah ada banget Jadi memang tipikal ikan-ikan maru tuh kayak gitu Kalau misalnya dia itu mental sudah jadi Mau warna terus bar itu juga pasti otomatis nge-up gengs Cuma memang kalau misalnya kita cari warna barnya yang pekat banget Kalian harus ada progress tersendiri Contohnya kayak aku Sambil aku progress Maksimalnya kan memang aku diwarna Tapi sambil mendukung progress di barnya Memang aku sengaja kasih dia itu background hitam-hitam ini Kayak gitu Tapi kalau misalnya kalian mau progress Barnya itu makin pekat lagi Kalian bisa pakai substratenya itu hitam Itu bisa membantu banget kok gengs Nah, penggunaan substrat merah aku ini Memang untuk membantu menaikkan warna si ikan itu Jadi kan maru itu mungkin kalau misalnya kayak di alamnya ya Dia itu sedikit ber-apa namanya Ber-cloning Ber-cloning Tapi dia pokoknya menyatu sama alamnya gitu Jadi biar dia gak dikejar musuh Atau dia mau ngelawan Kamu flash Benar ber-kamu flash Eh Jack, kamu pinter banget Gak salah aku menyekolahkan Jack Di Yums Aquatic Jadi kayak gitu gengs Tentang penggunaan substrat itu Sebenarnya kalian sesuaikan sama porsinya masing-masing ya Kalau misalnya Kalian lihat dulu nih Kalau misalnya penggunaan ketapang Sama pakan itu udah cukup Untuk diwarnanya aja Kalian mau pakai substrat hitam Itu gak apa-apa banget Jadi sekalian gitu Nah di ikan-ikan ini Itu aku udah pilihin ikan-ikan yang Pastinya barnya simet ya Karena kita kan mau mengejar untuk kontes klasik Nah kita klasik Karena bunga gak ada ya Kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin nih Lawan kita banyak nih Jadi kalau bisa itu Barnya yang simet-simet Dan pekat-pekat Nah kalau misalnya kalian mau Kalian bisa nyoba progres Dari sekarang sih Karena kontesnya juga mulai banyak diadakan gitu Nah tapi memang Ini aku kan Pas itu udah bilang Rencana aku mau Main di ikan lain juga Jadi mungkin beberapa dari koleksi aku Bakalan aku lepas Kalau misalnya kalian mau Kalau misalnya kalian mau Ya gak apa-apa gitu Tapi jangan semuanya Biar kita bisa main bareng gitu Kalau misalnya kalian mau Untuk warnanya kan Dia udah nge-up Jadi memang PR kalian itu cuma satu nih Cuma menaikkan di barnya Jadi kayak yang tadi aku bilang Udah aku spill nih cara Untuk memekatkan warna hitamnya Kadang itu kalau agak sari ya Kalau kita bilang Menebalkan Karena kadang temen-temen itu Pikirnya tebel Nah kayak maru varian yellow ya Varian yellow Itu kan ada macem-macem ya guys Ada yellow centarum Ada yellow riau Nah barnya sendiri itu udah beda Wah Ini aku nanti spillin Maru yellow riau Barnya itu kayak gimana Nih 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 Bentar ya Aku Nah kayak gini nih Maru riau itu Barnya itu Tebelnya itu kayak Gundek-gundek gitu loh Beda sama YS Kalau YS itu kan Kayak dia runcing-runcing gitu Gengs Nah Kadang itu Yang dipikir temen-temen Menebalkan itu Pengen setebel Kayak ini Nah Cuma Beda Kalau misalnya Di YS Yaudah Tetep Runcing-runcing Kayak gitu Cuma warna hitamnya Lebih pekat Silau Backlight Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah kalau yang tadi itu kan contoh riau yang size-nya udah agak besar ya, kalau ini tuh gajuku yang di size progress Nah barnya itu kayak gini, ini riau tipikalnya itu yang tebel-tebel, gundek-gundek Kita balik lagi, kalau misalnya di varian yellow centaru, memang dia itu barnya cenderung yang lebih runcing-runcing Terus kayak gini nih, tipikalnya kalau misalnya 99 gitu, dia itu ada bolongnya, kayak gini nih Nah itu kan dia ada kayak bolongnya gitu ya, kalau riau tuh biasanya tebel gitu, ngisi kayak gitu Jadi gimana tertarik untuk ikutan kontes klasik? Karena kontes klasik sebenarnya lebih gampang ya, karena kita nggak perlu progress untuk bunga-bungaan gitu Nah kayak yang tadi aku bilang ya, kalau misalnya kalian mau progress warna itu kan harus diketapangin Nah berhubung sebenarnya ini tuh masih bisa lebih oran lagi gengs, makanya aku mau mumpung lagi bening Aku kasih tau dulu hasil progress-nya ke kalian Nah cuma sekarang ini mau aku lanjutin progress dulu, jadi aku kasihin ketapangnya lagi ke ikan-ikan yang kita progress ini Cuma berhubung, kita cuma beli satu ya, mohon kepada ketapang potian kalau misalnya melihat konten ini Bisa lah dikirim, kontak kita ada kok, boleh ya senggol-senggol dikit Oke kita langsung aja kasih ke ikan ini, ini aku buka sedikit ya kacanya Karena kalau kita buka semua, menculut nih kan, tuh kan Kita mungkin ini cukup 2 atau 3 tank ya, ini kan 30 kali 30, kita lihat aja Seberapa pekat ketapang ini, cus Tumpah lah co, aku enggak perpensi, anjay Botol, kita tuh biasanya punya botol Jack Bentar ya, aku ambil dulu botolnya Slepet Ini aku berkat-kat Yoi, ini keeper aku lebih galak ya daripada yang punya Masa lebih konggung ngep Padahal ya aku sih biasa ini ngepal Oke, eh tadi kita pakai kayaknya cuma segini nih, aku bisa merasakan Nah, biasanya kalau Jack ini, naranya di sini Katanya biar bersih bos, enggak usah ngepal-ngepal Contoh emak-emak rempong yang ini gila Iya, iya re, jenengi calon emak-emak Ini langsung aja ya kita tuangin Tuh, wih Nah, sebenarnya aku sering banget, bukan sering banget ya Di setiap konten aku yang ngasih ketapang, itu aku selalu pakai ketapang potion ini gengs Kayaknya aku pas itu juga udah pernah bilang kenapa aku suka ketapang ini Karena ketapang ini tuh dia enggak ada minyaknya ya Jadi bersih, itu tipe-tipikal ketapang yang aku suka gitu Karena Ketapang minyak enggak kotor Nah, soalnya kalau misalnya sudah kotor dan masih ada residu di bawahnya Aku selalu ngomel di Jack Jack ini kok kotor banget sih, mau resih itagak Tuh, biasanya gitu Karena ya kalau misalnya kotor kan akhirnya harus ngebersihin lagi kan Sedangkan kita kalau bisa itu jangan terlalu sering nguras ini Jadi rendem aja lah dia di ketapang kayak gitu Nah, oh iya ini bener Cuma cukup dua ini Tapi sebenarnya ada sisa lagi Cukup Nah, gini dong Dibukain Nah, ini kalian lihat ya Tuh ketapangnya tuh langsung nyampur gengs Lihat Dia langsung menyampur tanpa perlu kita udeg-udeg lagi ya Enaknya tuh itu Karena tangan kita juga bebas ya Bersih dari obok-obok Karena nanti kita menipedinya mahal Ini masih ada sisa lagi nih Tuh, kalian mau lihat Kepekatannya itu Cukup untuk berapa tank Buka lagi lah Jack Udah ditutup saja Ini ya kalian lihat Hemat Udah, pokoknya kayak gitu Ini semuanya kita ketapang pekatin Nanti kalau misalnya sudah orang-orang lagi Kita update lagi ya Penggunaannya berapa lama Sampai menuju ke orang yang nanti konten berikutnya Jadi jangan lupa ikutin selalu konten news aku Meskipun jarang-jarang upload Gak masalah Karena kalau misalnya kalian subscribe aku semua Kalian nonton ini tanpa skip-skip iklan Waduh Tiap hari aku ngonten Jadi thank you banget udah ngikutin konten aku hari ini See you to the next content Jangan lupa subscribe Sub indo by broth3rmax